selamat menikmati wassalatu wassalamu'ala rasulillah sahabat-sahabat pada pekan singa langit dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah dan tidak kekurangan suatu apapun dan selalu dimudahkan segala urusanya salam rahayu-rahayu untuk yang beragama lain dan semoga selalu sejahtera mikro pada pekan singa langit akan menguak misteri yang ada di Bogor nih ya ada apa ini dibalik retaknya tanah di sekitaran sana itu kan gak biasanya ya kalau menurut BMKG itu ada pergeseran lempeng apa itu gak tau saya juga karena saya juga bukan orang BMKG untuk sesuai dengan pemahaman saya akan saya tarik goet yang ada disana kita tanya-tanya seperti biasa lewat mediumisasi seperti biasa kita langsung aja Bismillah Bismillah dengan jins ang yang nuk cahyang yang rwana bersihkanlah tubinya dari jins setan siluman energi negatif atau apun yang ada dalam tubinya bersihkanlah dan bisikan-bisikan hilang anakku Bangun kuat di sekitaran tanah yang ruta-ruta yang alas tarik tanah saya Allah Masya Allah siapa ini bangsa apa ini bangsa apa ini ini bangsa apa ini siluman siluman apa maung hidup bila berbohong semua tangan dan daging terhantar dari satu Allah ini bener maung hidup Iya maksudnya mau hidup apa hari mau hitam sudah lama disitu itu rumah gua rumah kamu maaf ya sudah mengganggu ada apa jauh-jauh sini Oh belum belum sambil jawab jujur ya biar nggak kesakitan ya ini yang saya lihat tadi itu di video itu disana itu ada ada kertakan tanah dan itu enggak sedikit sampai cepat itu benar apa tidak itu itu untuk secara ilmiahnya itu ada atau karena itu tidak ada Allah dari Tuhan jaman tahu nggak Allah ya ada teguran untuk umat yang ada disitu memang Oh bener itu teguran teguran disana banyak tempat-tempat maksiat oh oh di sana banyak anak-anak itu anak-anak itu anak-anak sekolah oh iya oh iya vila itu digunakan bukan pasangan suami istri memang ada banyak anak-anak itu anak-anak sekolah oh iya vila sering dipakai tempat maksiat kalau yang lainnya ada nggak itu nggak apa-apa dijelaskan saja kalau memang ada 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 apa aja ya oh iya barang-barang terlarang oh barang-barang seperti apa itu kamu tahu nggak namanya bisa mengetahui nama dan bentuknya Allah oh 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 apa hidup sabu 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 oh o narkoba iya emang banyak yang pakai kaya gitu iya 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 masih ada yang berdua tapi banyak yang enggak percaya gaib Iya karena mungkin saja pengetahuan saya yang dangkal mengikuti zaman kan jadi orang itu zaman seolah-olah gaib itu kan Oh apa memang sudah ada imannya saya juga nggak tahu saya Oh umurnya berapa seribu lebih seribu lebih kok bisa jadi seorang gimana ceritanya zaman Silewang itu lho saju prajurit orang sakti dulu orang nyata ya nyata kok sekarang jadi hari mau gimana tahu nggak tahu nggak tahu apa dulu punya ilmu kebal atau gimana iya pun Oh punya ilmu kebal yang saya pahami dan kalau punya ilmu kebal entah itu ilmu sakti-sakti itu kan meninggal akhirnya jadi kayak sampean gini ya ada yang jadi buaya ada yang jadi ular tapi sampean ini ingin kembali ke wujud aslinya seperti nanti dulu apa enggak ingin sekali ingin sekali enggak dua kali Iya dua kali selamanya dua kali selamanya 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 nanti saya usahkan saya bangun ini nanti ya tapi ada syaratnya syaratnya sulit apa muda sabar sabar zaman makannya apa biasanya dupa ada yang ngasih apa gimana kadang dikasih Oh ada juga yang ada datang ke tempat sampean minta apa itu biasanya yang datang ke tempat sampean buntut buntut itu apa itu angka Oh memang angka itu ada buntutnya enggak tahu istilahnya gitu oh istilahnya gitu minta nomor gitu ya itu ada yang dikasih apa enggak ya dikasih ngawur aja Oh dikasih ngawur untuk misalkan orang-orang itu ya biar habis tuangnya itu biasanya kalau sekali datang itu bawahnya berapa banyak tuh hiu yang gede Oh itu yang apa namanya itu Joshua yu ya mau nggak kasih makan gratis mau oh tanpa saya minta apa-apa ini dibuka tangannya sini semuanya semuanya paling enak Allah enggak bisa habis kalau ada syaratnya dijalankan terima kasih tahu hiu oh uh wangi bilang saat ini menurut mana ya nanti dulu nanti bisa diambil untuk namanya mau enggak ngikutin salah kalau marah kalau marah nanti itu jari-jarinya berubah jadi terong semua lo itu mau berubah jadi terong enggak mau lah ya juga usah marah-marah ini mau dapat makan kayak gitu terus nggak bisa habis ada caranya ada mantranya mau enggak ikutin ya mantra Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allah Rahmanirrahim Asyadu Asyadu Allah Allah Illa Illa Allah Illa Allah Wa Asyadu Anna Wa Hamad Rasulullah Wa Hamad Rasulullah Bismillah Sifat silumannya Sudah berubah untuk belum Sudah Enak enggak enak lagi apa enak gini Enak kan jadi mau hidung atau gimana Enak jadi manusia Enak jadi manusia Masih ingin kembali jadi siluman Enggak 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 ya nanti itu kalau nggak ingin jadi siluman lagi Bismillahirrahmanirrahim Semua amal yang tidak adanya bisa terlihat dan bisa membaca semuanya Itu dijalankan Itu dijalankan lima waktu ya 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 nanti Kamu Jalankan itu Sungguh-sungguh Nanti kamu juga Di sana nanti kamu jadi rajanya Nanti tak kembalikan lagi ke sana Iya Mau enggak Mau Apa tak taruh di sini aja enggak ada temannya Jauh Oh sana aja Bahasanya lain Bahasanya lain Ya udah nanti kamu Di sana kamu jadi rajanya Tak bekalin semua nanti kamu Kalau ada serangan atau apa Nanti kamu bisa menghalau ya Dibuka dadanya yang tak kasih Bekalnya ilmu Bismillah Dengan jilisan yang luar jaya Ilmu untuk berjuang di jalan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gimana enak Itu bisa dicoba sekarang Tinggal Bismillahirrahmanirrahim Pengen ambil apa Bisa itu Silahkan ambil apa aja itu Pedang api atau cambuk api Terserah Bismillah Kalau ini ingin jadi besar sebesar Pohon kelapa juga bisa ini Apa setinggi langit Itu juga bisa Ini udah gede Udah gede Pedangnya jadi lebih gede Berlipat-lipat Jutaan Lipat Jadi kecil Tinggal nanti Kita tinggal gitu ya Lucu ya Enggak lucu Itu sakti Tinggal minta sama Allah Itu nanti Gak disimpan lagi Itu untuk berjuang Terima kasih Atas keterangannya ya Ada pesan-pesan gak Untuk orang-orang yang disana Ya Untuk Jangan melakukan hal-hal Yang tidak Semestinya Artinya melanggar Syariat Atau ketentuan Dari Allah Dari tempat-tempat Yang suci Jangan dikotori Udah itu aja Terima kasih Untuk sahabat-sahabat semuanya Dimanapun Selalu kita Menghormati Tempat apapun Dan jauhilah Masyiat Agar Allah itu Tidak menurunkan Balak terhadap Kita semua Karena Satu desa Yang melakukan Entah itu Satu orang Tetap balaknya Yang Kena semuanya Kita harus punya rasa Berik manusiaan Juga rasa Manusiawi Kita hidup di dunia ini Juga sendiri Semoga Semoga Di dalam video ini Bisa diambil Hikmah dan manfaatnya Dan bisa diambil Pelajarannya Cukup sekian Dari kami Grupadi Bukan Singa Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 keluar ke tempat asalnya